Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Adi Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum elektronika ya pada hari ini saya akan membuat skematik rangkaian pli-plop ya pertama-tama kita buka file new schematic ya karena buat skema nah lalu seperti biasa ya kita masuk ke menu library library komponen yaitu ada di sebelah kiri ya kiri at ya dia ini kita klik ya nanti akan muncul list komponen ya agak lama loading untuk rangkaian pli-plop ini bahan-bahan yang dibutuhkan ada resistor ya ada LED ada transistor ya ada baterai dan ada saklar ya baik langsung saja kita cari utama mungkin resistor dulu ya Hai atau bisa di menu search ya bisa langsung saja ke folder foldernya foldernya itu ada di ada di sementara ya emang kalau igl emang banyak ya librerinya tak bingung juga kita cari ya resistor nah di folder rcl ya folder rcl rcl itu adalah resistor kapasitor ya ini ada Eropa ada Amerika ya coba kita coba cari yang yang US ya Amerika kita boleh menggunakan yang di pekali dia boleh RU 02712 ya kita pilih untuk resistornya itu ada empat ya teman-teman ukurannya itu ada ukuran 330 ohm maaf maksud saya adalah 470 ohm 2 dan 10k ada dua ya jadi kita untuk ukuran mungkin ya sama aja ya ukuran sekali lagi untuk ukuran resistor itu sama aja yang membedakan nilai hambatannya oke kita buat empat ya satu dua tiga dan empat ya yang membedakan nah ini transistor ya untuk transistornya karena transistor BC547 ini sejajar kita cari yang yang lubangnya sejajar ya bukan yang begini ya cari yang lubangnya tiga itu sejajar ya sebenarnya boleh juga pakai yang ini ya boleh cuman nanti kita tekup di tengahnya gitu ya maka coba kita cari yang agak sejajar saja untuk transistornya lewatnya Hai jengkol Hai transistor jengkol tadi ya panjang jengkol ya kita cari yang sejajar Hai nah ini boleh deh nah ini boleh kita pakai jadi dua mili ya beneran ini boleh kita pakai yang DSC945 NPN silikon ya kita boleh pakai ini ya nah ini untuk transistornya misalnya posisinya kita taruh satu di sini klik Hai klik lalu yang kedua di sebelah sini nah dua sebelah sini lalu jangan lupa untuk di ini di mirror ya karena posisinya biar bagus biar terlalu kayaknya kita yang panah ini sebelah kiri ke sebelah kanan ya kita mirror nah disini ya ya jadi bertolak belakang antara transistor yang pertama dan yang kedua ya transistor ini Hai kodenya BC547 ya yang kita di yang digunakan cara realnya ya lalu untuk jenis transistor NPN ya lalu jangan lupa untuk saklar ya Hai cari saklar sekarang kodenya 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 koden selanjutnya jangan yang SMD tapi cari yang cari yang 2 pin kalau bisa cari yang 2 pin ini 3 pin bisa dilihat di layoutnya cari yang 2 pin kalau bisa ini 2 pin ini on off jadi ini SD401 kodenya on off kita pilih yang ini lalu jangan lupa untuk baterai baterai ini mungkin kita gambarkan dengan coba kita cari cari baterai simbol baterai ada sisi nah ini nah ini ya ini karena di eagle untuk sumber tegangannya mungkin cukup dengan header aja kali ya header 2 pin saja ya karena pin agak susah mencari simbolnya coba jadi kita pakai header aja dulu sementara karena emang sementara sih bagusnya pakai header header 2 pin ya kita pakai header 2 pin nah itu buat colok ya colokan baterai header 2 pin oh salah ya kita suka colmolex aja langsung deh susah nyari gitu kita ke colmolex ya temen temen ya nah ini boleh kita gunakan header 2 pin ya ini biasa digunakan untuk colokan baterai memang misalnya kita pakai ini ya colokin aja ini untuk sumber tegangannya nah ini ya baik kalau sudah lengkap kita cek lagi resistor ada 4 ya ada 4x70 2x10k ya lalu elko nya 2 ya transistornya 2 lalu beserta lednya ada 2 lednya ada 2 juga lalu dengan saklar dan sumber tegangan ya ini selengkap tinggal kita hubungkan menggunakan wire ya atau garis ya ini wire nya kita hubungkan ya ini klik yang wire ini ini ya ya terjelas kita klik wire nya mungkin dari sini kita hubungkan ke sebelah sini nah lalu dari sini kita hubungkan ke sini lalu dari sini kita hubungkan ke sini ya lalu ke saklar lalu dari sini ke led kaki kolektor transistor ya dengan plus nya kapasitor elko 1 cm ke parat ya dari sini menuju ke sini ya lalu beserta ke ya kalau untuk memindahkan wakil move ya ini ya ini ditulis move ya kita bisa klik move nya untuk memindahkan komponen ya kita klik ya tuh untuk memindahkan komponen ya ya gitu biar rapih saya pindahkan dulu ke sebelah sini ya 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 di sejajar baru kita klik lagi wire nya kita hubungkan ya 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 lalu setelah itu dari sini menuju ke bawah sini ya lalu menuju ke header dari sini menuju ke header ya 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 kita pakai move lagi buat merafikan ya teman-teman bisa jajar ya 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 ini ya 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 jadi kita lakukan lalu Hai lalu sisanya Hai anak-anak deh saya nyaduk kapasitor yang R2 ya 10k Hai ya 10k ini menuju ke basisnya transistor berarti menuju ke sini ya nuju disitu lalu dari sini menuju ke basis lagi ya basisnya transistor yang sebelah kanan Oh iya lalu dari elko yang minus itu menuju ke basis juga yang sebelah kanannya Maksudnya basis basis transistor sebelah kanan kaki basisnya ya tapi klik wire-nya dari sini ya lalu ini menuju ke Hai nah ini ke sini Hai ya tool Oke lalu terbalikannya yang ini dia akan menuju ke Hai basis yang sebelah ya basis ya yang dimana transistensi di sebelah kiri Hai dan sini lalu selanjutnya dari sini menuju sini ya hai 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 lalu dari sini menuju sini ya Hai 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 Oh J giant hai 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 graduated lalu selanjutnya dari garis ini menuju ke sini lalu seterusnya adalah yang terakhir adalah dari sini ke sebelah sini saya rapikan dulu mungkin di sini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati